Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Suatu hari Raja Harun al-Rasid mendengar perdebatan di kalangan para ulama dan cendekiawan tentang siapakah yang lebih dulu ada di dunia Nabi Adam ataukah manusia berubah Penasaran dengan jawaban yang pasti Raja memanggil Abu Nawas Sejertik yang selalu bisa menjawab pertanyaan sulit Setibanya di istana Raja langsung menyampaikan pertanyaannya Abu Nawas, aku ingin kau menjawab sebuah pertanyaan yang membuatku bingung Siapakah yang lebih dulu diciptakan Nabi Adam atau manusia purba Abu Nawas tersenyum memahami bahwa ini bukan pertanyaan yang mudah Tapi seperti biasa ia tidak kehilangan akal Ia merenung sejenak kemudian menjawab dengan penuh percaya diri Tuhanku yang mulia Izinkan hamba menjawab pertanyaan ini dengan logika yang sederhana Kata Abu Nawas dengan penuh hormat Jika engkau memiliki dua benda Misalnya sebuah jam tangan antik dan sebuah jam yang baru saja keluar dari pabrik Jam manakah yang engkau katakan lebih dulu ada Raja berpikir sejenak Lalu menjawab Tentu saja jam yang antik Karena sudah ada lebih lama daripada jam yang baru Abu Nawas mengangguk dan melanjutkan Tepat sekali tuanku Tetapi siapakah yang lebih penting bagi manusia saat ini Jam antik yang indah tetapi mungkin tidak berfungsi lagi Atau jam baru yang berfungsi dengan baik dan akurat menunjukkan waktu Raja berpikir lebih dalam dan berkata Tentu saja jam yang berfungsi Meskipun itu baru Karena kegunaannya lebih penting Abu Nawas tersenyum lebar Begitu pula dengan Nabi Adam tuanku Nabi Adam adalah manusia pertama yang disitakan Allah Sebagai nenek moyang kita Dan yang mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia sejati Manusia purubah Meskipun mungkin ada dalam sejarah yang panjang Mereka tidak seperti kita Tidak membawa ajaran dan pengetahuan yang kita miliki sekarang Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang sempurna dan lengkap Dengan akal, ilmu, dan perintah dari Allah Raja terdiam sejenak Menunggukan jawaban itu Kemudian ia tertawa Puas dengan jawaban Abu Nawas yang cerdas dan penuh makna Abu Nawas Seperti biasa engkau menjawab pertanyaanmu dengan kecerdikanmu yang luar biasa Aku tak bisa membantah logikamu Engkau benar Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang kita kenal Dan manusia purubah Hanyalah bagian dari sejarah yang jauh dari kita sekarang Abu Nawas tersenyum lalu berkata Terima kasih tuanku Hamba hanya menjawab dengan cara sederhana yang bisa dibahami oleh akal dan hati Pada suatu hari Abu Nawas duduk-duduk di sebuah warung kopi Di sana ia melihat sekumpulan orang tengah berdebat panas tentang hukum tahlilan Merasa tertantang dan ingin menghibur diri Abu Nawas pun mendekat Dan bergabung dalam perdebatan mereka Seorang pria dengan jengkot panjang dan soroban besar berdiri sambil berbicara dengan penuh semangat Tahlilan itu bid'ah Tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis Yang menyebutkan tentang tahlilan Ini adalah praktek yang sesat Mendengar argumen tersebut Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata Wahai saudaraku Kalau begitu bagaimana dan kopi yang kita minum ini Apakah ada dalam Al-Quran dan hadis tentang kopi Pria berjengkot panjang itu terkejut dan sejenak terdiam Ia pun berkata Tentu saja tidak ada Namun kopi ini tidak ada hubungannya dengan ibadah Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab Nah begitu pula dengan tahlilan Tahlilan adalah tradisi untuk mengingat dan mendoakan mereka yang sudah diada Seperti kita minum kopi untuk menghangatan diri dan bersantai Tahlilan menghangatkan hati dan mempererat silaturahmi Seorang pria lain yang duduk di sebelah pria berjengkot panjang Kemudian angkat bicara Tapi Abu Nawas Bukankah tahlilan itu mengada-ada dalam agama Bukankah lebih baik kita berpegang pada yang pasti saja Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata Benar saudaraku Namun dalam setiap perbuatan Yang terpenting adalah niat dan manfaatnya Jika kita niat baik dan hasilnya membawa kebaikan Bukankah itu sejalan dengan ajaran agama kita Lalu Abu Nawas menanjutkan Lagipula coba bayangkan Jika orang-orang tidak boleh berkumpul dan mendoakan bersama-sama Siapa yang akan menghabiskan kopi di warung ini Dan siapa pula yang akan membantu ibu penjual kue di sebelah sana Semua orang yang mendengar tertawa terbahak-bahak Perdebatan yang semula panas menjadi cair dengan humor Abu Nawas Mereka mulai menyadari bahwa terkadang Perbedaan pendapat dapat dijembatannya dengan hati yang lapang dan sedikit tawa Pria berjengkot panjang itu akhirnya tersenyum dan berkata Abu Nawas, kamu meyong pintar membuat suasana menjadi lebih ringan Mungkin memang benar Yang terpenting adalah niat baik dan manfaatnya Suatu hari Raja Harun al-Rajid merasa penasaran tentang suatu hal Dan memanggil Abu Nawas ke istana Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan rasa waspada Karena ia tahu bahwa Raja seringkali melontarkan pertanyaan-pertanyaan sulit Kali ini Raja menatap Abu Nawas dengan tajam dan bertanya Abu Nawas, aku ingin tahu apa tujuan Allah menciptakan ayam Abu Nawas yang tengah sedik berpikir sejenak Ia tahu bahwa jika jawabannya tidak memaskan, Raja bisa saja marah Setelah beberapa detik merenung, Abu Nawas tersenyum dan berkata Tuhanku yang mulia, Allah menciptakan ayam untuk tiga tujuan yang luar biasa Raja Harun al-Rajid penasaran dan mendesak Abu Nawas untuk melanjutkan jawabannya Apa saja tujuan itu, Abu Nawas? Tanya Raja Abu Nawas dengan percaya diri menjawab Pertama, Allah menciptakan ayam untuk memanjakan lidah manusia Daging ayam itu enak dimakan Baik dipanggang, dilebus, ataupun digoreng Siapa yang tidak suka makan ayam? Raja mengangguk, mengakui kebenaran dari jawaban itu Lalu, apa tujuan kedua? Tanya Sang Raja Kedua, lanjut Abu Nawas Allah menciptakan ayam agar kita bisa belajar tentang waktu Karena ayam jantan berkokok setiap pagi Mereka membantu kita bangun untuk menjalani hari dengan penuh semangat Dan tidak terlambat melakukan tugas-tugas kita Raja kembali tersenyum dan merasa terhibur dengan penjelasan Abu Nawas Itu masuk akal Lalu, apa tujuan yang ketiga? Abu Nawas menyadari bahwa inilah saatnya memberikan sentuhan humurnya Dengan ekspresi serius, ia menjawab Dan yang ketiga, Allah menciptakan ayam agar kita semua bisa mendapatkan telur dengan mudah Telur sangat bergisi dan tanpa ayam, bagaimana kita bisa sarapan dengan telur? Raja Harun Ar-Rasid tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas Suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi Raja yang terkenal suka menguji kecerdikaan Abu Nawas tersenyum lecik dan berkata Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu Abu Nawas sudah menciptakan kata biasa menjawab dengan hati-hati Apa tugasnya tuanku? Raja dengan suara lantang berkata Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana Jangan kembali sampai kau menemukannya Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil Pura-pura terkejut Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab Baik tuanku, hamba akan mencari ujung bumi Tapi hamba butuh beberapa persiapan Raja mengangkat alis penasaran Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya Hamba butuh bekal yang cukup besar Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil Untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan Raja berpikir sejenak lalu setuju Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik Lalu ia segera memulai perjalanannya Dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota Berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat Makan enak dan menikmati hidup Sementara, orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi Dan hamba punya kabar penting Raja yang sangat penasaran bertanya Apa yang kau menemukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi? Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab Benar, tuanku Hamba telah menemukannya Ternyata, ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu Tepat di pintu gerbang istana ini Raja tercengang mendengar jawaban itu Apa maksudmu, Abu Nawas? Dengan serdik, Abu Nawas menjelaskan Setelah perjalanan jauh Hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh Bumi tampaknya tak berujung Tapi ketika hamba kembali ke istana ini Hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini Tempat di mana tuanku berkuasa Inilah ujung bumi Karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir Raja tertiam sejenak Berfikir keras Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika Tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis Akhirnya Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik Ujung bumi memang berada di sini Di bawah kekuasaanku Semua orang istana ikut tertawa Sementara Abu Nawas tersenyum puas Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil Dengan cara yang cerdik dan kocak Membuat Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa Pada suatu pagi yang cerah di kota Bagdad Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya Ia menikmati secangir kopi hangat Sambil mengamati orang-orang yang berlalu-lalang Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul Dan tampak berdebat dengan serius Rasa penasarannya pun muncul Dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu Di tengah kerumunan Seorang pria berjengkot tebal Sedang berbicara dengan lantang Rokok itu haram Tidak ada manfaatnya sama sekali Dan hanya membahayakan kesehatan Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat Dengan sebatang rokok di tangan membantah Tidak bisa begitu Rokok membantu menengangkan pikiran Dan banyak orang yang menikmatinya Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya menyelak Saudara-saudara Apa yang sedang kalian perdebatkan? Pria berjengkot tebal menjawab Kami sedang mendiskuskan Apakah rokok itu haram atau tidak Abu Nawas? Apa pendapatmu? Abu Nawas mengangguk bijak Lalu berkata Baiklah, mari kita lihat masalah ini Dari sudut pandang yang berbeda Apakah ada yang tahu? Hukum makan roti dengan susu Kerumunan itu terdiam Lalu salah satu darah mereka menjawab Tidak ada Abu Nawas Itu perkara mubah Boleh dilakukan Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan Lalu bagaimana dengan naik untah di sore hari? Kembali kerumunan terdiam Dan pria berjengkot tebal menjawab Tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya Abu Nawas Abu Nawas tertawa kecil dan berkata Nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya Kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu atau naik untah di sore hari Tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis Yang penting adalah niat dan dampaknya Pria berjengkot tebal membalas Tapi Abu Nawas, rokok jelas merugikan kesehatan Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Abu Nawas mengangguk setuju Benar, saudaraku Namun ingatlah Banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria berokok yang tadi berdebat tersenyum lebar Karena merasa didukung Lihat, Abu Nawas saja setuju dengan kita Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya Meminta semua orang mendengarkan Tunggu dulu, aku belum selesai Sebaliknya, kita juga harus bijak Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita Maka kita harus menguranginya Jadi, rokok tidak haram Tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan Semua orang terdiam Merenungkan kata-kata Abu Nawas Dengan nada jenaka, Abu Nawas menembahkan Dan ingat Jika kalian ingin merokok Lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok Sebab tidak semua orang suka roti dengan susu Dan pastinya tidak semua orang suka dengan asap rokok Kerumalan itu tertawa terbahak-bahak Pria berjengkot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum Menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk tidak sependapat Dengan cari yang damai dan penuh humor Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh